69 tahun Indonesia merdeka, anak bangsa telah berhasil menjejakan prestasinya di kancah dunia. Profesor Yohanes Surya, fisikawan Indonesia dan juga cendikiawan Indonesia membawa harum nama Indonesia di dunia sains internasional. Untuk membahas lebih jauh prestasi serta visinya bagi Indonesia, di studio berita satu telah hadir Profesor Yohanes Surya. Ya, selamat datang Prof. Ya, selamat datang. Prof, ini disibukan dengan sekolah jeniusnya sekarang ini ya, dan juga sedang Surya University dan banyak lagi lembaga pendidikan, ada satu lagi? STKIP Surya, itu yang untuk mencetak guru-guru yang berkualitas gitu. Yang menarik ini Prof, dari TOFI-nya sendiri nih Prof, kalau dilihat cukup banyak mencetak prestasi anak bangsa di kancah internasional. Apa yang dilakukan TOFI sekarang ini Prof, tim Olimpiade Fisika? Ya, sebenarnya kami masih terus melatih untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk Olimpiade, karena emang kita ini punya kader-kader yang hebat gitu ya. Anak-anak kita hebat, kalau dia dapat guru yang hebat, dia akan pasti jadi hebat gitu loh. Nah, sekarang ini adalah bagaimana anak-anak yang punya potensi hebat itu bisa dipersiapkan untuk maju ke depan. Dan kita sudah terbukti bahwa tidak hanya di arena Olimpiade, begitu selesai Olimpiade mereka lanjut sekolah pun. Saya baru aja berita beberapa anak alumni Olimpiade Fisika ini sekarang diterima untuk S2-nya, ada yang di MIT, ada yang di Princeton, ada yang di universitas-universitas terbaik gitu loh. S1-nya pun mereka dari universitas-universitas yang bagus-bagus sekali. Kemarin saya baru ketemu sama satu alumni Olimpiade Fisika, Rizal Fajar, itu dia sebentar lagi mungkin akan jadi profesor di top university di Amerika. Dia dapat-dapat tawaran, sekarang ini masih postdoc di Michigan University, tapi segera mungkin dalam waktu nggak lama, dia ditawari untuk jadi profesor di beberapa tempat sudah tawaran. Itu luar biasa gitu. Dan penelitiannya pun sejajar dengan penelitian profesor yang dari Harvard University. Di usia berapa itu, Prof? Sekarang itu dia usia mungkin, saya bangga sekitar 30-an. 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 Dan itu memang anak pintar sekali, Rizal itu. Dari daerah mana, Prof? Dia dari Jakarta, sekolah di Al-Azhar, SMA Al-Azhar, kemudian setelah itu ikut TOFI dan dia melanjutkan ke Washington, Seattle. Nah, di sana dia prestasi bagus, lalu dapat postgraduate itu di Caltech, universitas terbaik di Amerika. Nah, kemudian dapat postdoc, wah itu anak hebat. Wah, itu yang membanggakan kita juga, Prof. Nah, TOFI itu kita flashback ke tahun 1995 betul ya, Prof. 93 awal. 93 ya, ketika Prof di Amerika Serikat begitu ya. Latar belakangnya sendiri, Prof. ingin waktu itu juga melibatkan Universitas Indonesia untuk menyaring beberapa bakat anak pintar yang dikatakan mungkin bisa ikut ke Amerika untuk ikut lomba begitu, Prof. Iya, betul. Jadi kita kerjasama dengan waktu itu dengan Al-Manhub Dr. Rahmat Widodo, kita seleksi siswa-siswa terbaik dan kita dapatkan 5 terbaik dan kemudian kita ikutkan. Dan hasilnya luar biasa, waktu itu pertama kali ikut langsung dapat perunggu. Kan kaget. Yang dapat perunggu ini sekarang kemarin baru aja dapetin patent dari Amerika, patent di bidang solar cell. Dan dia itu sekarang kerja di IBM headquarter di New York. Dan kita juga kerap mengalahkan beberapa negara-negara besar seperti Amerika dan juga negara-negara di Eropa begitu ya, Prof. Betul ya? Iya, betul. Dan kita ini selalu di top 5. Beberapa tahun terakhir itu kita selalu di top 5 itu misalnya tahun 2006 kita juara pertama, juara dunia gitu ya. Kita peringkat satu dari 86 negara. Jadi kita bisa mengalahkan negara-negara yang hebat seperti Amerika, Jepang, Jerman gitu ya. Yang orang bilang sainsnya kuat, tapi ternyata mereka juga bisa kita kalahin gitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwa nanti dalam perkembangan sains ke depan pun kita gak kalah sebenarnya gitu loh. Karena kita punya SDM yang kuat kan. Ini bisa ditunjukkan dalam pertandingan olimpiade bahwa kita bisa nomor satu kan. Nah ini Prof, kita flashback lagi ke kehidupan pribadi Prof. Yohanes. Bahwa ketika selesai menamatkan jenjang program doktor tahun 1994 nih ya Prof. di College of William & Mary, Virginia, Amerika Serikat. Dan saat itu tahun 90 dan tahun 94 menamatkan master dan doktor begitu ya. Nah akhirnya memilih pulang ke Indonesia. Tapi Prof kan sudah punya green card atau izin tinggal dan juga bekerja di Amerika Serikat. Kenapa memilih pulang Prof? Ya karena waktu itu saya ingin Indonesia juara dunia di dalam olimpiade fisika. Jadi waktu tahun 93 itu kita dapat perunggu. Kemudian 94 waktu kita latih ternyata gak dapat apa-apa. Lalu waktu itu saya lihat kayaknya masalahnya adalah di pelatihan. Kalau pelatihan cukup waktu Indonesia pasti bisa gitu loh. Itu aja. Nah itu yang menjawabkan saya bilang oke saya pulang deh ke Indonesia. Saya pengen jadikan Indonesia juara dunia gitu ya. Di saat para cendekiawan juga ada yang memilih tetap tinggal di luar negeri dan meneruskan. Karena skeptik begitu ketika pulang ke Indonesia tidak terlalu banyak sokongan pemerintah. Ini bagaimana Prof menanggapinya? Saya pikir itu kan pilihan aja ya. Jadi kebetulan karena saya waktu itu ingin memilih untuk pulang ke Indonesia karena untuk hal ini. Nah teman-teman yang tidak pulang pun sebenarnya tidak bisa kita salahkan juga. Karena mereka ini ke depannya kayak sekarang misalnya mereka ilmunya kan udah banyak nih. Tinggal sekarang pemerintah tinggal panggilin mereka pulang. Dan seperti yang saya lakukan sekarang kan. Saya untuk Suriaya Universitasnya kita panggilin mereka pulang. Dan mereka mau pulang dan mereka mau bekerja gitu loh untuk membangun Indonesia gitu. Jadi saya bayangkan sangat mungkin pemerintah itu memanggil mereka pulang. Pulang sebanyak mungkin gitu. Dan biarkan mereka itu sekarang ini mencari ilmu, melatih, sampai mereka menjadi ekspert gitu loh. Artinya kalau sekarang ini dari peralihan beberapa tahun lalu ketika Prof menamatkan kuliah dan bersekolah di luar negeri. Apakah memang sekarang para cendekiawan sudah dapat dikatakan disupport oleh pemerintah? Dalam artian memang dukungan penuh sudah ada terlihat begitu Prof? Belum. Belum sekarang ini ya? Sedikit-sedikit ya, tapi saya lihat masih belum, masih jauh sekali gitu ya. Jadi seperti riset-riset aja gitu ya. Riset pemerintah sudah mulai memperhatikan tapi masih kecil sekali jumlahnya. Nah sehingga kita ketinggalan terus ya. Saya, pemerintah memang men-support beberapa universitas negeri gitu ya untuk riset-riset. Nah tapi universitas swasta sama sekali supportnya sangat sedikit sekali gitu ya. Saya pikir karena harusnya semua universitas ini disupport untuk riset. Supaya Indonesia ini bisa jadi negara yang berbasis riset gitu. Nah seperti ceritanya Samsung itu di Korea, itu mereka waktu sekitar beberapa puluh tahun yang lalu mereka sudah mencanangkan mereka akan menjadi nomor satu. Tapi waktu itu orang-orang banyak yang skeptik tapi pemerintah Korea support. Nah support terus akhirnya sekarang diperkembang menjadi hebat kan. Bener-bener jadi nomor. Akhirnya menjadi bank riset dari Samsung sendiri begitu ya Prof? Mengganding beberapa cendekiawan. Jadi pemerintah ini memang harus lebih banyak memberikan kesempatan pada para peneliti untuk riset gitu. Dan memberikan lebih banyak dana-dana riset. Kalau memang pemerintah ini memang mau negaranya, negara kita ini seperti negara-negara yang maju seperti Korea, Jepang dan lain-lain gitu ya. Nah Prof, ketika pulang ke Indonesia begitu ya dan juga ingin mengembangkan ilmu sains dan fisika begitu terkait dari tim Olimpiade Fisika. Apa hambatan terbesar kala itu dok Prof? Pertama kali Prof datang mungkin dana tidak ada, support tidak full bagaimana? Percaya diri. Rata-rata mereka bilang bisa nggak ya gitu juara gitu. Rata-rata orang selalu bilang mungkin nggak mampu nggak gitu loh. Nah ini yang harus di kalahin dulu gitu. Jadi kadang-kadang orang selalu skeptik Indonesia, apa bisa kalahin Amerika gitu? Apa bisa ngalahin Jerman dalam Olimpiade? Kan selalu pikiran begitu kan? Itu dulu di kalahin. Begitu di kalahin, ya masalah dana dan segala macam mungkin kita bisa usahakan dari berbagai sumber ya. Tapi memang saat itu juga ada kendala dalam pendanaan tapi itu bisa diatasi. Tapi kendala yang bagaimana mengatasi rasa inferior ini dulu gitu loh. Banyak siswa-siswa kita juga punya pikiran itu awal-awal. Tapi kalau sekarang nggak, semenjak Indonesia juara-juara terus, wah mereka pilih sekarang. Makin percaya diri ya Prof. Nah ini ada korelasi terkait hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-69 begitu ya. Tadi yang saya bisa garis bawahi adalah semangat Prof Yohanes untuk ingin memajukan dunia sains dan fisika saat itu. Dan hingga sekarang sudah banyak membawa serta anak bang saya ke kancah internasional. Prof kita harus jeda dulu ini, kita akan kembali dengan dialog bersama Prof Yohanes Surya sesaat lagi.